Peradabannya sama rendah. Orang gila kalau mati, orang-orang yang gila ya. Kalau mati ya, ninggal lah panggir, butuh di kuburan. Kenapa pari ribuan mati? Apa bedanya dengan orang gila? Sama nggak? Sama siapunya, punya penerah yang tinggi. Kenapa? Nggak mikirin masalah penyelesaian finishing. Masalah penyelesaian. Penyelesaian kan semua celek tuh. Kata mati, ninggal panggir. Ular mati, ninggal panggir. Kaceng mati, ninggal panggir. Kenapa manusia punya malar tinggi? Persis dengan penerah penyelesaian. Manusia mati, ninggal panggir. Kembali ke tanah. Itu saja belum dia dari sisi lain. Jiwanya keleleran sengsara tau. Raganya sengsara. Menjadi patang yang busuk di kuburan. Ya enggak. Raganya sengsara. Hanya jadi panggir yang busuk di kuburan. Jiwanya sengsara. Keleleran. Mencerok gimana-mana. Enggak bisa sempurna. Enggak bisa sempurna. Enggak bisa sempurna. Enggak bisa kembali. Memang diukur dari sisi fisik. Sisi penerahan. Bangsa barat tinggi penerahannya. Tapi kalau diukur dari sisi kenabadian. Sangat memalukan. Oh manusia kok sama dengan binatang ya biasanya. Iya. Bisa nilai mati gak? Bisa. Intero. Ini sungguhnya. Satu kritikan yang tajam. Kritikan yang pedas. Satu tajam. Atau suatu kore. Apa pentingnya? Kalau sudah rampu. Matinya manusia. Persis. Sama dengan matinya binatang. Itu sebuti. Perhadapan manusia sangat rendah. Jukur dari sisi aja. Dari sisi penerahan tinggi. Tapi kalau diukur dari sisi keabadian. Kesampunan. Perhadapannya sama rendah. Orang gila kalau mati. Orang-orang yang gila ya. Kalau mati ya. Ya ninggal bangkit. Bersutup di kuburan kok. Kenapa pari ilmuwan mati kok. Apa bedanya dengan orang gila. Sama gak? Orang gila mati. Ninggal patang ya. Busuk di kuburan gak? Ilmuwan mati. Ninggal patang. Busuk di kuburan. Duh. Orang ilmuwan kok sama dengan orang gila ya. Iya. Duh. Penyanyi amakan semua. Padang mestinya berbeda. Kalau orang gila. Malanya gak jalan. Gak apa ilmuwan kok. Sama dengan orang gila. Dengan kata saja. Tikus saja sama. Tikus mati ninggal patang kok. Nah ilmuwan mati kan ninggal patang. Busuk di kuburan tuh. Yuh. Ya kalau orang gila mati ninggal patang. Jiwanya terakhir itu wajar. Tapi ilmuwan mati kok ninggal patang. Busuk di kuburan. Jiwanya sengsara. Jiwa pun tidak bebas dari sengsara. Iya. Sengsara. Sengsara. Cuma mencoba di kuburan di pokok, di jembatan itu juga sengsara. Iya. Hanya pindah di pepulunan, pindah di batu-batuan, mungkin pindah di jembatan, mungkin pindah di sungai. Mungkin hanya perbiaran, ya tak? Ini mestinya dipikirkan banyak para pemikir, para ilmuwan. Mikir apa bedanya. Tapi ilmuwan mati sama dengan persis orang gilanya. Ilmuwan mati apa beda dengan tikus mati? Tapi lebih sengsara ilmuwan. Kalau tikus mati yang sengsara hanya raganya tikus ya. Tikus tidak punya jiwa. Tapi ilmuwan mati, raganya sengsara menjadi badan yang pucuk di kuburan, jiwanya sengsara. Lebih sengsara daripada kapak dan tikus yang berpindah di luar. Iya, lebih terasa mungkin sengsaranya. Kalau tikus mati, yang sengsaranya raganya ya pusuk ya. Kalau ilmuwan mati, raganya sengsara pusuk di kuburan dan jiwanya sengsara. Sengsara mana? Matinya ilmuwan dengan matinya tikus. Sengsara ilmuwan dengan matinya. Sengsara mana? Ini mestinya nemtok penawaran. Gimana yuk saranya? Teori ilmianya. Agar penyelasannya topak atau penyelesaian penyelesaian. Yang dimaksud, kalau gak usah ya. Manusia bisa nampor nge-agami, rana nampor nge-ciwanya itu yang satu penyelesaian yang topak kebenar. Teori ilmianya gimana? Gantar rambung hidupnya di dunia. Teori atau ini, nampor nge-agami, rana nge-agami, ini mestinya yang dibikin para ilmuwan ya? Iya, benar juga. Ya? Ini mestinya yang menentuk nalarnya para ilmuwan. Sengsara mana? Patinya ilmuwan dengan patinya kata? Sengsara yang ilmuwan. Tuh, sengsara mana? Sengsara ilmuwan. Sengsara ilmuwan, tak? Raganya sengsara menjadi bangke. Yang tucuk di kuburan, jiwanya sengsara yang ada. Kalau kata yang sengsara nyeraganya, ya? Sengsara yang takut. Ini mestinya menjadi, ya, pemikiran para ilmuwan. Nah, kalau ilmuwan saja tolor, ya, bukan ilmuwan saja tolor, ya? Iya. Nah, tolor kan nggak ilmuwan. Kalau. Kalau ilmuwan saja tolor, ya, bukan ilmuwan yang lebih tolor. Iya. Nah, kalau ilmuwan saja tolor, ya, bukan ilmuwan gimana? Tahu tolor. Tahu. Tahu. Sebab belum ada bukti. Semua ilmuwan kalau mati, mesti tinggal bangke yang busuk di kuburan. Jiwanya sengsara itu ilmuwan yang tolor, ya? Tahu. Ya, semua. Iya. Nah, kalau ilmuwan saja tolor, kalau yang bukan ilmuwan gimana? Tahu, 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 tahu. Lebih tolor, ya? Lebih tolor. Dia baru yang cantik. Dunia baru yang indah. Dunia baru yang harmoni. Itu mesinnya. Dunia kita ini menjadi dunia yang tenteram. Damai. Bahagia. Bahagia semua. Ya, semua maku bukannya buat manusia. Dunia bukan hanya buat manusia, loh. Itu. Bunda itu juga. Dan inti penyak untuk menjadi manusia sempurna. Manusia sempurna itu meskinya punya kundani tujuh. Yang pas, bukan kundi. Yang pas adalah reaktor tujuh atau reaktor inti. Ya. Untuk melepas unsur-unsur yang menggabung inti. Menggabung di dunia ini. Sebab struktur manusia itu ada tujuh, ya? Tapi setiap manusia itu ada tujuh. Raga. Yang materi halus. Materi halus lagi yang sinarnya hitam. Materi halus lagi. Materi halus lagi. Materi halus lagi. Ini roh tertinggi manusia. Jadi manusia ada materi kasar, raga, dan lima materi halus. Nah, kalau orang-orang Kristen, ya roh suci. Kalau orang-orang Katolik, ya roh putus. Nah, kalau ini adalah roh tertinggi manusia. Ini universal. Tidak berbau Kristen. Tidak tahu roh tertinggi manusia. Di alam batin manusia ada lima roh. Roh yang bercahitan roh, yang di sinar merah, kuning, putih, dan roh tertinggi manusia. Yang sinarnya sangat terang lebih dari terangnya matahari. Dan, ya, inti. Nah, itu roh tertinggi manusia atau roh kudus itu. Ya, dalam fisika itu atomnya. Jadi roh kudus. Atau syukma itu adalah atomnya manusia. Nah, inti itu adalah nuklirnya manusia. Nah, yang berfungsi, diingatkan saja. Yang punya wawenang, punya kekuasaan, atau punya fungsi untuk nyampor nanti roh ke roh manusia yang hitam, merah, kuning, putih, dan syukma manusia. Nah, jiwa manusia. Intinya, kalau dana pasal latin, omeganya. Unsur terakhir manusia atau omeganya. Jadi mestinya, struktur manusia itu ada tujuh. Raga. Lima roh, enam roh, dan omeganya. Ya, kalau jiwa itu apa? Jiwa itu sang penghidup. Kalau omeganya itu tentu omeganya itu fungsinya, kekuasanya untuk nyampor nanti. Mulai raga sampai pada jiwanya. Yang disebut syukma. Ya, syukma. Syukma kan ini, dong? Ya, enam roh, ya. Untuk masjid hati. Mestinya manusia sempurna punya ya. Punya reak per tujuh. Dan punya yang omeganya yang mampang. Kalau sudah rampung, Penyesatnya gini, penyesat dunia. Manusia. Rokosi pisau nyampor naik raga nih, sampai pada... Ya, intinya. Bersama itu, setahun. Ya, ini kemudian. Tidak. 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 Tidak.